Intro Konferensi akbar yang digelar tiap tahun oleh PT. YOT Nusantara kali ini bertema How to Lead and Be Infectful Leaders Topik yang diangkat dalam konferensi kali ini adalah leadership Baik dari pandangan pengusaha, pemimpin perusahaan maupun pemerintah Konferensi yang rutin diadakan sejak tahun 2010 ini menggayat lebih dari 1.500 orang peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia Mayoritas peserta berasal dari kaum remaja yang haus akan ilmu dan pengetahuan Tujuan dari acara ini sebenarnya terinspirasi dari 5 tahun yang lalu Ketika saya ingin memberikan hadiah buat teman-teman kampus ambasador yang dimentorin selama setahun penuh dan mereka lulus Jadi waktu itu saya ingin mengajak teman-teman saya yang sukses untuk berbagi ke mereka Tapi namun yang ngontap batch 1, CE batch batch 1 mungkin sudah ketanam ya Motonya yang ngontap yaitu learn and share Dan ini sebenarnya ide-nya mereka untuk bilang ke saya Mereka bilang ke saya, Mas Billy kenapa tidak acara ini dipersembahkan untuk publik Jadi akhirnya saya mikir iya juga ya supaya kita bisa mencapai dan mencapai lebih banyak orang Indonesia Akhirnya saya setuju dan yang ngontap national conference ini dilakukan sejak 2011 hingga hari ini 2015 Dalam konferensi ini peserta antusias menyimak dan bertanya Tampak sekali keinginan mereka untuk menambah wawasan seputar kesuksesan Kalian harus menikmati lebih banyak tentang orang lain Karena orang tidak menikmati berapa banyak yang Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak yang Anda tahu Kita harus lebih banyak peduli, kerja lebih keras dan cinta tanah air Saya harapkan pertama sadar bahwa mereka harus bersyukur pada Tuhan Bahwa mereka ada di sini hari ini Mereka dikasih kesempatan dan pengetahuan yang lebih daripada kawan-kawan yang lain Karena begitu banyak orang yang sharing hari ini Mereka dapat begitu banyak hal di usia yang begitu muda Hey, use it for the goodness of people Kesan-pesan untuk konferensi ini luar biasa sih Saya sebenarnya sih baru pertama kali ini Saya kira mungkin kayak, ya kayak teenager, something gitu lah gitu Tapi ternyata memang cukup mature, dewasa dan bagus Dan memotivasi banget KT YOT Nusantara pada mulanya lahir berkat terbitnya buku berjudul yang on top Dengan motto share and learn Semoga YOT terus bisa mengembangkan potensi generasi muda Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih.